Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10 perbedaan new ADV 160 dengan new ADV 150 untuk yang pertama kita lihat dari casing atau dari bodi new ADV 160 ini tentunya berbeda dengan yang 150 walaupun dari bentuk hampir menyokai namun ini casing atau bodi ini sungguh berbeda dari yang 150 yang kedua pada generasi ADV 160 sudah menggunakan tripod meter dengan desain terbaru yang sudah bisa dilengkapi dengan teknolog meter RPM serta revisi desain makin mengadopsi dari kakaknya ya ini ADV 350 sisi yang ketiga yaitu visornya ya lebih tinggi dengan revisi pada desain yang kini memiliki lubang air flow ke pengendara yang keempat yaitu suspensi depan dan belakang dimana suspensi yang dibanding lebih empuk dibandingkan suspensi belakang dikarenakan beban yang lebih berat dibandingkan sebelumnya yaitu sekitar 2 kg kelima yaitu riset stand lebih rendah dibandingkan sebelumnya untuk menyesuaikan tinggi jog yang juga lebih rendah oleh karena itu itu secara ekonomi trading masih tetap bisa dipertahankan dengan nyamanannya teman-teman yang keenam yaitu bagian belakang dan berkenalkan berubah SMP hal yang direvisi ulang supaya lebih nyaman termasuk posisi nelfon dimana untuk generasi terbaru sedikit lebih landai menyesuaikan dengan desain terbaru yang ketujuh yaitu bagasi dan tangki WN pada ADV 360 ini Honda memperbesar kapasitas bagasi menjadi 30 liter meter dari sebelumnya 28 liter yang keterlapan yaitu kelisterikan baru untuk menyesuaikan fitur yang lebih lengkap dengan hadirnya HTC dan juga teknologi plus engine ISP plus yang sembilan yaitu dari mesinnya yang jauh lebih bertenaga dibandingkan sebelumnya yaitu dengan sisi 160 dibekali dengan 4 katuk dan disini dengan sampai powernya lebih nah sampai tembus di angka 16 PS yang terakhir atau yang ke-10 yaitu dari sisi atau rangka new ADV 160 ini sudah diraji ulang dengan frame yang terbaru yang benar-benar merubah total dibandingkan dengan yang sebelumnya itulah 10 perbedaan dari ADV 160 dengan ADV 160 sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati